Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Malvin dari Malvin Saks Pro Shop di Bandung, Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau membahas hal yang cukup krusial ya dalam artian yang memang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tentang review dari produk ini dan kegunaan dari produk ini. Apa itu? Nah, untuk teman-teman yang baru aja lihat video ini, teman-teman bisa langsung aja subscribe channel Youtube saya untuk mendapatkan update video berikutnya. Teman-teman juga bisa like, bisa komen, bisa share juga video ini ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya juga tahu tentang video ini. Oke, kita mulai ya. Nah, kali ini saya mau membahas tentang salah satu aksesoris part dari Seksofon, yaitu adalah ligatur. Nah, siapa nih teman-teman yang belum tahu ligatur atau belum tahu fungsinya di ligatur. Nah, ligatur tuh seperti ini teman-teman. Nah, ini namanya ligatur ya. Nah, ini ada yang berbahan metal dari cincin kayak gini. Nah, ini juga ada yang berbahan metal. Nah, beda finishing-nya ya. Nah, beda finishing tuh biasanya dia beda juga dari karakter tonenya. Nah, cuman teman-teman pasti ada yang gak percaya nih. Ah, masa sih? Cuman modelan ngikut, read dengan mouthpiece aja kok bisa bikin beda suara? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, namun yang saya mau bahas di video kali ini yaitu ligatur dari Rovner. Nah, ini kayak gini teman-teman. Nah, ligatur Rovner ini tuh udah sangat dikenal banget dari zaman dulu banget. Pertama kali saya jualan ligatur Rovner ini, dia boxnya nih dari warnanya putih dan hitam. Lalu ada tulisan versanya ini tuh dia warnanya stiker tempelan gold kayak gitu. Cuman sekarang dia udah berubah jadi warna biru kayak gini. Nah, siapa nih teman-teman yang tahu ligatur dari Rovner? Tapi sebelum yang... Boxnya ini sebelum yang saya bilang tadi, yang box putih hitam itu. Boleh komen berarti kalian legend. Oke. Nah, langsung aja ya. Nah, yang mau saya review di ligatur dari Rovner ini yaitu serinya seri Versa. Nah, ini teman-teman seri Versa nih. Nah, seri Versa ini dia banyak banget tipenya. Ada untuk soprano, ada untuk alto metal, ada untuk alto metal, alto HR, soprano metal, ada tenor, tenor HR, beriton, banyak deh pokoknya. Cuman yang akan saya bahas di sini yang umum-umum aja. Yaitu untuk alto metal, ada juga untuk alto hard rubber. Nah, kayak gini. Kayak gini teman-teman, ini untuk alto hard rubber. Nah, apa aja nih yang akan teman-teman dapatkan? Kita unboxing dulu ya. Nah, ini boxnya. Set, fokus. Oke. Ini... Kita unboxing dulu. Nah, teman-teman akan mendapatkan capnya. Oh, sorry. Ketuker. Tadi sama yang dark. Nah, ini dia. Capnya kayak gini teman-teman. Set, fokus. Oke, nah ini. Ada tulisan rovnernya kayak gini teman-teman. Ya, cap plastik biasa. Cuman yang kalau nggak ada cap juga susah juga. Nah, lalu udah pasti teman-teman yang mendapatkan ligaturnya teman-teman kayak gini. Nah, ini mudah-mudahan kelihatannya. Ada tulisan versanya di situ. Ini mewah banget sih kelihatannya. Keren. Nah, ini... Ini rovnernya. Ini tulisan rovnernya ya, teman-teman. Mudah-mudahan terlihat. Oke. Nah, ini ada puterannya di sebelah sini. Lalu... Nah, ini dia. Dia ada semacam plat besinya, teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya kelihatannya. Ini ada plat besinya. Dan ini platnya nih agak tebal. Dan juga agak melengkung V gitu loh. Nah, mudah-mudahan teman-teman jelas ya kelihatannya ya. Itu ligaturnya. Lalu teman-teman mendapatkan satu lagi opsional plat. Yang tadi buat di bawahnya nih. Nah, kayak gini teman-teman. Ayo, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kelihatan. Ini platnya nih teman-teman bisa lihat ya. Ini lurus ya. Nah, platnya ini plat lurus. Dan juga dia tipis teman-teman platnya. Jadi berbeda dengan yang tadi. Yang tadi ini kan ya agak tebal ya. Agak tebal. Kalau yang ini tuh dia agak tipis teman-teman. Nah, itu fungsinya apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Lalu, yang pasti teman-teman akan mendapatkan ligatur guide. Nah, ini teman-teman boleh banget baca. Dan saya harap sih juga dibaca ya. Nah, ini untuk tahu kelebihan dari teman-teman beli ligatur Rofner Versa ini apa. Jadi, nggak cuma teman-teman beli. Wih, karena ininya gold nih keren nih gitu. Tapi teman-teman bisa tahu lebih daripada itu. Jadi, ligatur Rofner Versa itu dia bisa disetting karakter tonenya ya. Karakter tonenya dan juga dari kenyamanan niubnya itu dari 8 karakter. 8 karakter teman-teman. Jadi, teman-teman beli 1 ligatur seperti ini. 1 ligatur seperti ini. Tapi teman-teman bisa dapat 8 karakter sekaligus dalam 1 ligatur ini. Nah, gimana caranya? Nah, ini Rofner udah kasih guide-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa baca. Nah, di sini. Ada dari A sampai dari H teman-teman. Jadi, A, B, C, D, E, F, G, H. Itu kan ada 8 ya. 8 tipe karakter. Nah, ini teman-teman bisa dicobain nih satu-satu nih settingannya. Nah, itu ada perbedaannya teman-teman. Jadi, nggak cuma ligatur biasa aja. Dan setahu saya, setahu saya ligatur yang bisa dirubah-rubah ini hanya Rofner aja. Dan Rofner ini adalah buatan Amerika ya. Jadi, bukan China teman-teman. Nah, ini saya contohin aja ya. Contohnya misalkan. Nah, ini kan contoh yang ada platnya. Nah, ini platnya tuh bisa dilepas teman-teman. Bisa dilepas. Saya lepas dulu. Nah, ini. Nah, ini dia. Nah, ini platnya bisa dilepas teman-teman. Nah, ini lebih jelas nih. Bentar. Nah, ini dia tuh. Platnya agak tebel ya. Dan juga dia agak melengkung. Sedangkan kalau ini. Nah, ini sorry nggak bisa dibuka. Karena ini memang disegel. Jadi, memang karena barang baru jadi nggak saya buka. Nah, ini lebih tipis. Cuma kelihatan banget kok. Nah, ini dia. Nah, ini. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini berbeda dari platnya. Nah, balik ke ligaturnya. Nah, ligaturnya kayak gini teman-teman. Jadi, kalau nggak ada platnya ini dia bolong tengahnya. Tuh, bolong ya. Bagian sininya nih. Sorry, ini nih. Nah, ini nih. Bagian ininya dia bolong. Nah, ini settingan pertama teman-teman. Lalu, kalau kita ikut settingan A. Kalau settingan A tuh dia dinaikin sedikit sebelah sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, mudah-mudahan kelihatan lagi. Harusnya kelihatan. Sweet. Nah, ini nih. Nah, jadi di bagian sininya dia ada flap yang naik. Gitu. Jadi, kayak bahan flap ini dia naik satu. Nah. Ini juga bisa dinaikin dua-duanya teman-teman. Nah. Set. Nah, tuh. Teman-teman bisa lihat. Dia beda ya. Jadi, bagian sininya dia udah tertutup. Ini tanpa plat. Kita udah dapet dua option. Nah. Udah dapet dua option. Option yang ketiga. Plat yang tadi bisa teman-teman masukin lagi. Nah, ini tiga option teman-teman. Jadi, yang tadi sebelah. Sebelah sini dinaikin. Sebelah sini dua-duanya dinaikin. Tapi tanpa plat. Atau dua-duanya dinaikin dengan plat. Nah, itu kita udah dapet tiga opsi teman-teman. Nah, tiga opsi tadi. Ditambahkan. Tiga lagi dengan yang ini. Eh, sorry. Ditambahkan. Ya, tiga lagi dengan yang ini. Itu udah ada enam teman-teman. Enam opsi yang berbeda. Nah, dan ini ada delapan sih. Memang ada delapan macam opsi yang bisa teman-teman cek di sini. Kalau teman-teman beli ya. Jadi, intinya ligatur ini tuh keren banget teman-teman. Dan yang udah dari jaman legend lah kayaknya. Bahkan kalau nggak salah sampai sekarang juga Kenny G masih pakai ligatur Rofner. Dark-nya itu nanti saya akan contohkan yang Dark yang mana. Cuman kali ini kita bahas yang versa. Nah, untuk khusus untuk ligatur karena saya yakin dan amat sangat yakin teman-teman masih sangat banyak yang belum tahu kegunaan dan juga fungsinya dari ligatur itu. Untuk teman-teman yang membeli ligatur di Malvin Saks Pro Shop tapi tidak menemukan perbedaan apapun sedikitpun. Baik dari karakter tone yang berubah atau kalau nggak dari kenyamanan new freeblowingnya dia lebih enak. Kalau teman-teman tidak menemukan semuanya itu, teman-teman bisa kembalikan lagi ligaturnya. Kita kembalikan uang teman-teman 100%. Kayak gitu teman-teman. Itu ada garansi kalau beli ligatur di kita khusus untuk ligatur karena saya yakin banyak juga teman-teman yang memang pemula. Pemula sih mungkin banyak teman-teman yang pemula yang belum tahu tapi ada banyak teman-teman yang mungkin udah sampai sering job main di wedding. Tapi belum tahu dari kegunaan ligatur. Cuma tahunya cuma buat ngikat rib dan mouthpiece aja biar nggak goyang-goyang gitu. Dan itu juga dulu saya alami kayak gitu. Cuma setelah saya mencoba berguna macam ligatur dan itu memang betul-betul berbeda semuanya teman-teman. Nah oke sekarang kita coba ya dari perbedaan masing-masingnya. Cuma yang bisa saya contohkan dari plat ininya aja ya dari platnya. Kalau plat yang lurus ini saya nggak bisa buka sorry sekali lagi karena memang ini barangnya disegel dan ini barangnya baru jadi saya nggak mau membukanya. Oke berikut adalah sample soundnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah barusan saya contohin ya perbedaan masing-masing soundnya. Nah ini adalah hal yang saya dapetin ya. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman bisa denger perbedaannya walaupun mungkin nggak signifikan. Nggak begitu terlalu kedengeran mungkin. Tapi kalau saya bisa denger banget dan juga untuk freeblowing ini benar-benar kerasa banget. Untuk settingan pertama nah ini saya catat dulu nih tadi saya dengerin lagi satu-satu kemudian saya catat jadi nggak cuma asal perasaan aja kayak gitu. Nah setting pertama ini all flap jadi flap tuh kayak gini ya nah mudah-mudahan sih ya teman-teman bisa aman lah. Nah ini all flap kayak gini yang tadi saya bilang ya ini kanan kirinya ini naik nih. Nah ini all flap plus dengan platnya. Nah ini platnya yang tadi. Nah itu hasilnya yang saya dapetkan adalah lebih ada resistance, lebih warm dan juga lebih dark. Dan ini menurut saya sih mungkin settingan paling dark ya dari si Raffner Versa ini. Lalu yang kedua settingannya satu flap, satu flap naik, satu flap turun. Nah jadi yang sebelah-sebelah kayak gini sebentar, sulit. Nah ini dia. Nah ini yang sebelah-sebelah teman-teman. Yang sebelah naik, sebelah turun. Plus dengan platnya, nah ini hasilnya lebih less resistance dari yang ke satu. Tapi lebih white dan juga lebih warm kayak gitu. Kalau darknya dia mirip-mirip lah. Lalu settingan ketiga. Nah ini no flap kayak gini teman-teman. Nanti mungkin saya akan pakein gambarnya ya. Jadi teman-teman bisa lebih kelihatan. Ini settingan ketiga-nya no flap tapi pakai plat kayak gini teman-teman. Nah ini untuk saya yang dapet saya rasakan ini lebih free-blowing. Lebih isi control, warm dan juga dia medium bright. Nah jadi kalau sudah posisi si flapnya ini, kita sudah tidak pakai flapnya ini, dia sudah masuk ke segmen yang medium bright. Cuman dia masih medium kayak gitu. Lalu setting yang keempat. Nah ini no flap dan juga nggak ada plat. Jadi settingannya kayak gini teman-teman kurang lebih. Nah ini jadi nggak pakai flap. Nah nggak ada flapnya ya. Dan juga dia nggak ada platnya teman-teman. Jadi mungkin polos kosongan lah kita bilang ya. Nah ini dia lebih less resistance. Dan juga free-blowing, isi control, warm. Dan ini sudah karakternya bright teman-teman. Dan menurut saya mungkin yang paling bright dari Rofner Versa ini settingan yang ini teman-teman. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bandingkan antara settingan 1 dan juga settingan 4. Lalu yang settingan 5. Nah ini all flap. Jadi flapnya kita naikin lagi teman-teman. Nah settingan kayak gini. All flap. Nah flapnya ini kita naikin lagi. Tapi tanpa plat. Nah hasilnya ini adalah free-blowing, isi control, warm, bright, dan sedikit lebih resist dari settingan 4. Jadi yang settingan 5 ini hampir mirip dengan settingan 4. Tapi dia karakternya ada sedikit lebih darknya kayak gitu. Jadi sedikit lebih tebal dari settingan 4. Nah itu adalah review dari saya mengenai Rofner Versa ini. Overall buat saya sih legatur Rofner Versa ini what to buy banget ya. Nah jadi teman-teman yang cari legatur yang bagus ya tentunya ya. Teman-teman bisa jadi pilihan nih untuk teman-teman punya legatur ini. Kayak gitu. Dan juga ini made in USA. Dan produknya juga legend dari dulu sampai sekarang masih terproduksi. Dan masih terus bisa berkibar di seluruh dunia. Kayak gitu teman-teman. Oke gitu dulu review-nya. Maaf. Sorry episode ini agak kepanjangan karena memang kita ngetesnya agak banyak. Tapi gak apa-apa. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan review yang menarik dari video ini. Oke saya Malvin dari Maafin Saks Pro Shop. Pamit sampai bertemu di video selanjutnya. So dad kumpuan terakhir. So dad kumpuan terakhir.